Oke, di video kali ini kita akan coba melakukan simulasi bevel, nanti kurang lebih simulasinya seperti ini. Oke, jadi ini bukan simulasi bevel, simulasi sloshing di dalam tangki ya, di dalamnya itu ada bevel, seperti itu. Oke, nanti di sini ada air, jadi nanti di dalam tangki ini ada air, kemudian di bagian ini ada kisi-kisi atau bevel, yang nanti akan kita coba melakukan pemodelannya dengan asumsi thin wall. Ya, jadi ini adalah dinding tipis atau mendekati zero thickness ya, seperti itu. Karena nanti kalau kita simulasi dengan ada dindingnya, dengan ketebalan tertentu, nanti proses mesinnya akan jauh lebih kompleks, ya kemudian juga, apa namanya, sel-sel nanti saat simulasi itu harus sangat kecil sekali ya, kalau ada ketebalan dininya, makanya ini kita ibaratnya kayak plat aja gitu ya, kayak plat, tapi tipis banget, zero thickness. Nanti kita akan menggunakan pendekatan itu. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui, yang namanya tangki di sini, nanti akan ditaruh di atas truk gitu. Nanti ketika truk itu lagi ngerem, nanti dia akan ada dekselerasi ya, atau misalkan ada pengereman yang menyebabkan, ya, ada dekselerasi, kecepatannya tinggi, tiba-tiba rendah, kemudian nanti, yaudah, jadi alirannya jadi kacau gitu ya, seperti itu, jadi kayak maju ke depan, seperti itu. Nah, nanti di simulasi kita, ya, untuk skema simulasinya adalah, nanti kita akan memberikan yang namanya akselerasi ya, di sini. Nah, nanti kita akan memberikan akselerasi, ya, akselerasi ke arah sana, ya, misalkan dia ngerem, akselerasi ke arah sana. Misalkan ini depannya ya, truk ya. Nah, terus nanti kita akan coba untuk skemanya adalah, nanti mula-mula dia dalam kondisi kecepatan 4 meter per detik gitu ya. Katakanlah si truknya lagi 4 meter per detik, terus dalam waktu yang sangat singkat sekali ya, ya, itu dalam jangka waktu 0,2 detik ya, katakanlah ya, ini contoh aja kasusnya, dia ngerem gitu ya, ngerem berarti kan kecepatannya, ini velocity ya, kecepatannya jadi turun. Nah, ketika kecepatannya jadi turun, jadi 0, ya, kemudian nanti ini jadi sloshing, ya, jadi sloshing, ya, kemudian nanti kita akan coba melakukan simulasi selama 4 detik gitu, ini time ya waktu. Oke, di sini berarti kalau kita, apa namanya, kita hitung ya, akselerasinya, ya, berarti kan akselerasinya 4 dikurang 0, ya, dikurang 4 ke 0, dibagi 0,2 gitu ya, dan berarti dibagi 0,2, kita coba kalkulator, 4 dibagi 0,2. Oke, berarti kita akan masukin, akselerasinya adalah 20 meter per second quadrat, ya, seperti itu. Oke, ya, jadi nanti kita ketika simulasi, ya, kita akan memberikan dia kecepatan gitu, akselerasi gitu ya, akselerasi, ini waktu, ya, dimana ini misalkan 0,2 detik, ya, nah, jadi nanti seperti ini kalau akselerasi, ya, kalau ini kita konfirmasi ke kurva akselerasi, jadi ini 20 meter per second quadrat, ya, kemudian nanti disininya sisanya adalah 0, ya, jadi seperti itu. Oke, jadi nanti kita kalau kita bikin table, ya, ini adalah table waktu, ya, kemudian ini table akselerasinya, ya, jadi nanti di ketika 0, ya, ini kita masukin 20 gitu ya, 20, terus ketika 0,2, ketika 0,2, dia masih 20 juga, nah, nanti kita kasih spare nih ketika 0,21, misalkan ya, katakanlah 0,21, ya, 0,21, nanti kita akan turunin dia jadi 0, kemudian kita simulasikan selama 4 detik, nah, ketika 4 juga 0, nah, ini jadi nanti kurupannya kurang lebih seperti ini, ya. Nah, nanti bevel ini fungsinya adalah untuk meredam, ya, supaya alirannya itu nggak terlalu kacau dan tidak memberikan gaya, ya, berupada, tapi secara berlebihan, seperti itu. Oke, sekarang kita langsung saja mulai simulasinya, dimulai dari tahap pertama, kita melakukan impact geometry, jadi di sini kita open geometrinya, kita coba masukin geometrinya, nah, teman-teman bisa akses geometrinya nanti di section ini, ya, comment section dari YouTube channel. Oke, sekarang di sini kita cek aja geometrinya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7 geometrinya, nah, sekarang kita akan membuat grup, ya, ada surface, ini kan berupa surface, ya, sekarang kita buat grup, nah, ini kita bikin grup, caranya ini kita create komponen from body, jadi kita bikin komponen yang terpisah, ya, nah, ini komponen ini kita kasih nama, misalkan bevel, gitu, bevels, kemudian yang sini juga kita bidahin keanggotaannya, nah, jadi ke sini, ya, kemudian yang bagian ini, ini adalah dindingnya, ya, atau kita namain tank wall, gitu, ya, oke, kalau sudah, kalau sudah di grouping kayak gini, sorry, sorry, salah, ini harusnya saya harus bikin mini baru, ya, komponen bagi baru, ini kita remember, ini tank wall-nya itu di sini, tank wall, oke, kemudian ini kita masukin anggotanya ke sini, nah, jadi nanti di sini kita punya dua komponen, ya, nah, kalau sudah, sekarang kita langsung saja export aja komponennya, ini kita save as mesh, kemudian pastikan settingannya sepertian, ya, STL, ASCII, dan dalam kondisi meter, ya, buat teman-teman yang menggunakan software lain juga bisa kok nanti disesuaikan settingan exportnya, ya, karena ini yang kompatibel dengan meshingnya, nanti meshingnya kita pakai siap mesh, oke, sekarang tinggal oke aja, terus ini kita simpen di sini, ya, biarin namanya tank wall, kalau sudah, save, kemudian yang bevel ini juga kita save, dalam kondisi di sini juga, di folder yang sama. Oke, sekarang kita cek, ah, di sini tadi ada error ya, katanya no data, sekarang kita ulangi, yang bevel ada error, kita save as, nah, ini salah tadi, ini delete aja, oke, jadi pakaian ini, oke, ini geometrinya sudah clear, sekarang kita tinggal diberesin aja, supaya nanti kompatibel dengan pada saat meshing, ya, oke, ini kita namain tank wall, kemudian yang bawah juga kita kasih nama tank wall, oke, setelah sudah, save, kemudian yang bagian ini juga kita kasih nama yang benar, kita edit yang benar, supaya kompatibel, akan dinyamanya b-false, ini juga kita kasih nama b-false, oke, kalau sudah di-save, oke, kalau sudah di-save, kita close, oke, sekarang kita tinggal menyatukan dua buah STL ini ya, eh, nggak perlu disatuin ya, karena kita nanti terpisah ya, jadi biarin aja dulu, sekarang kita langsung aja masuk ke CFMesh, untuk melakukan proses meshing, jadi tinggal buka aja, CFMesh-nya, lokasinya ada di mana ini, pada location, lokasinya ada di sini ya, di sini saya akan melakukan meshing, jadi saya harus bikin folder baru, namanya sloshing aja, sloshing feed mesh, kemudian setelah itu kita cari tutorial, ya, untuk settingan meshing-nya, nah, nanti tutorialnya bisa diakses di sini ya, CFMesh yang udah di-install tutorial, kemudian, partisiar mesh, kita pakai yang elbow ya, ini kita ctrl-c, kemudian ctrl-v, ctrl-v ke, mcs, home, nama ininya, accountnya, home mesh, kita copy di sini, ya, kemudian kalau sudah di-copy, sekarang ini kita coba, copy ke sini, ya, geometrinya copy, untuk proses meshing, sekarang kita ke sistem, kita ke meshdick ya, tinggal dibuka aja, pakai notepad, terserah, mopset plus plus juga bisa, nah, ini sekarang yang mau kita meshing, adalah file dari, ini, betengnya, jadi nanti ini namanya, kita ubah, ini yang mau kita meshing, sekarang kita akan coba, ini edit ya, parameter-parameternya, ini coba saya cek dulu ya, yang bagus angkanya berapa ya, biar runningnya gak terlalu lama, tapi oke juga hasilnya gitu ya, itu ada di sini nih, selesai, 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 cek dulu ya, biar, biar, enak meshnya, ini, 0,05, sama 0,05 ya, oke, sekarang kita coba, ukuran meshnya uniform ya, 0,05, ini juga 0,05, ini ctrl C, ctrl V, oke, ini kita tidak akan ada refinement, di sini di, delete aja, kita tidak akan ada local sizing, kemudian ini, kita ganti jadi, ini 0,05, ini jadi seterah limanya aja ya, untuk banderi layernya ya, 0,01 bulatnya, oke, kalau sudah, sekarang kita akan coba, merename banderinya, nah ini kita gak perlu, banderi kita kan cuma dinding wall aja ya, sama bevel, nah sedangkan bevel itu nanti, kita akan, tak proses meshing bevel itu, pembuatan banderi bevel itu nanti di open form ya, bandisi F-Mesh, jadi ini default namenya, kita kasih nama, tank wall aja, jadi nanti namanya tank wall, banderinya, default namenya wall, oke, kalau sudah, nah sekarang kita akan coba, melakukan meshing ya, melakukan meshing ya, dengan set yang seperti ini, ctrl S, jangan lupa di set, not that nya, sekarang kita akan membuat, suatu, file disini, file kosongan aja, namanya meshing, misalkan, meshing, sloshing gitu ya, untuk tes sloshing, dengan extensi.com, supaya nanti ini bisa dibuka di para view, oke, kalau sudah, sekarang kita buka saja CF-Mesh, CF-Mesh nya dibuka, kemudian kita masuk ke directory yang ada disini, coba kita MS, kemudian kita CD, kita masuk ke, form mesh, kita tadi ada di nomor 11, kita sloshing fit mesh, oke, ini sudah benar, sekarang kita langsung aja bikin mesh, dengan klik, klik, karte siang mesh, proses meshing sedang berlangsung, ini selama 2 detik ya, cukup cepat, nah sekarang kita langsung cek aja, hasil meshingnya seperti apa, oke, kalau sudah di cek, open, buka directory, directory ini, directory mesh nya, disimpan, tadi yang .form nya, sekarang kita buka, oh, oh, nggak ada ya, sudah, nah ini sudah ada, nah ini kita buka file form yang sudah kita bikin, oke, nah disini ada, error ya, mesh nya nggak muncul, coba kita cek dulu ya, tadi di directornya, ini kita ubah dulu deh namanya, barangkali nggak kompati banyak, coba, mesh nya gitu ya, oke, ini, sistem kontrol, oh, ini bulat meshingnya belum ada ya, oh, salah, 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 mesh form nya harusnya disini ya, temen temen ya, oh, ini salah, tadi proses meshing nya udah benar, oke, sekarang kita buka, disini ya, disini, disini nih, salah, oke, ini kita buka, oke, ini kita sudah cek, oke, nah ini rusak, biarin aja, kita nanti, biar running nya cepat ya, yang penting temen temen tau metodenya seperti apa, simulasinya, nah kita ini punya banderi di dinding tank wall nya nih, udah terbentuk, oke, sekarang kalau mesh nya udah terbentuk, kita nanti akan coba membuat bevel disini ya, sehingga nanti ukuran mesh nya itu, sebaiknya di sekitar bevel itu jauh lebih kecil gitu, nah makanya sekarang kita perlu melakukan treatment local sizing, pada mesh dig nya ya, disini ya, mesh dig scenery nya, jadi kita akan perintahkan, supaya ukuran mesh di sekitar bevel itu jauh lebih kecil, supaya nanti jauh lebih smooth gitu, banderinya, oke, sekarang untuk itu, kita coba aja tambah ini ya, apa namanya, script ini, namanya, surface mesh refinement, jadi ini kita tambah aja, kita gak pakai, kita pakai, ini ya, gak pakai local refinement, ini ya, surface mesh refinement, surface mesh, mesh refinement, kemudian kita coba bikin, suatu ini ya, settingan disini, namanya ini bevel aja gitu ya, mesh bevel gitu ya, bevel, kemudian, kita masukin, file nya itu, surface file nya, surface file nya itu, berarti ngambil dari, disini ya, bevels.stl, ya, berarti ini kita pakai, bevels.stl, ini kita tinggal, bevels.stl, oke, kemudian, kita tambah, additional, file nya, ya, level, ke, satu aja ya, kalau level 2, makin kecil, makin banyak, running nya lama, ya, oke, kalau sudah, sekarang, kita coba, save, terus kita ke, ini lagi, saya ngajar dulu, ya, kita, meshing ulang ya, refinement, kalau sudah, ini di refresh aja, di refresh, ini kalau udah di refresh, di sini kita bisa lihat ya, bahwa, si, si Fmash ini, langsung, refine, di sekitar, banderi dari si, bevelnya, tapi dia, sekali lagi, tidak membuat bevel gitu, nanti kita membuat bevel nya, ada thin wall nya, ya, dinding tipisnya itu, nanti, fungsinya itu, adanya di open form nya, bukan di Cfmash, oke, jadi seperti ini ya, nah teman-teman, kalau misalkan, penasaran, ini tengahnya seperti apa, potongannya, ini bisa pakai, perintah ini ya, klik, jadi ini di tengah, coba ambil, apply, surface, mid-agist, nah ini kurang lebih seperti ini ya, jadi dia, akan jauh lebih, refine, dibandingkan dengan, di lokasi lainnya, oke, kalau sudah, sekarang, kita akan, selesai berarti, proses mesinnya, kita copy aja, mesinnya kesini, tapi sebelum kesini, kita harus cari tutorialnya dulu, yang cocok, buat running sloshing bevel, nah disini, kita akan menggunakan, interform solver, ya, dimana, interform solver ini, bisa dipakai, untuk simulasi ini ya, multifase, ya, dua fase, yang satu air, yang satu udara, teman-teman, kalau mau ngecek, persamaan nya, ada disini ya, ini persamaan untuk, multifasenya, ya, jadi nanti ada alpha, ada variable, namanya alpha, ini adalah, fraksi volume dari water, ya, jadi nanti dia akan, mencapture, fraksi volume dari, dari water ya, kalau di ansys fluent, itu nanti mirip, kayak kita pakai, volume of fluid ya, kurang lebih, metodenya hampir sama, oke, sekarang langsung aja, teman-teman, kalau sudah, kita langsung aja buka, WSL nya di Windows, Ubuntu, oke, sekarang kita akan coba, masuk ke, direktori tersebut kita nih, yang disini, kita ke, si, data, of, an, berapa nih, oh sorry, of, fit, ini kita pakai yang, 0, 6, oke, kita masuk, kita udah disini, sekarang kita copy aja, tutorial dari, interform, ini saya install nya di, kita copy, lokasi, ini nya ada disini, tutorial openform nya, tutorial, kemudian, multiface, interform, terus, kita cari, kita pakai ras ya, karena kita mau pakai turbulent model, kemudian, drum break, drum break, ini kita, di dalam drum break ini, ada ini nih, ya, ada settingan-settingan nya, kita copy aja, semuanya ke sini, ya, nanti teman-teman bisa lihat ya, sekarang, udah ada disini, oke, kemudian, kita akan fokus sekarang, ke membuat, yang namanya, bevel nya ya, tapi sebelum membuat bevel, kita mau ngerapihin dulu, banderinya, dan mengopi mesh nya dulu, jadi ini, mesh nya, kita copy kesini, meshing nya, ya, sip, kalau udah di copy, kita bisa cek, mesh nya itu, udah masuk atau belum ya, cek mesh, sekalian kita mau cek, statistik nya seperti apa, oh ini saya belum masukin ini ya, sorry, versi open form nya, oke, kita pakai perintah, cek mesh, ini, ini kita bisa lihat ya, jumlah sel nya itu, 143.176 ini, cocok lah ya, buat running, ini gak terlalu lama, oke, nah, kalau sudah, kita mau benerin, ininya, banderinya dulu, pastikan bahwa, banderinya wall, untuk bevel, belum ada banderinya, karena emang, kita, create nya nanti, oke, kalau sudah, kita benerin dulu, ininya, ininya, semuanya nih, banderi banderinya, banderi condition nya, ya, PRGH, ini semuanya di delete, jadi sisa 1, tadi namanya, hang wall, ya, samain sama banderi yang tadi ya, hang wall, biarin aja, samain aja, kemudian, ini juga, sisa 1, hang wall, ini juga sama, sisa yang 1, hang wall aja, hang wall, terus ini, terus ini, nilai turbulent, nilai turbulent ini, parameter turbulent, eksilon juga sama, eksilon juga sama, ini juga sama, ini juga, oke kecepatan sama juga dia tenggol bukan di dinding oke kalau sudah di save aja semuanya kalau sudah di save semuanya sekarang kita akan coba menyetting untuk G nya dulu ya G nya kita gak mau pake gravitasi ya karena tadi berdasarkan persamaan ini momentum nanti kita tidak akan menggunakan gravitasi jadi nanti untuk yang ini term ini kita 0 kita gak pake gravitasi tapi kita nambahin momentum baru gitu nah ini namanya momentum source gitu S gitu momentum source nanti momentum source ini yang mengatur body force dari si liquid air yang ada di dalam tanki itu ya dan dia bergerak sesuai dengan akselerasi yang kita kasih gitu jadi disini nanti akselerasi kita masukin kesini akselerasi kita masukin kesini jadi kita gak masukin disini jadi kita masukin akselerasi disini gitu ya jadi akselerasinya itu nanti terbagi menjadi dua akselerasi pengereman dan akselerasi gravitasi nanti semua kita define disini makanya nanti kita gak pake gravitasi disini jadi kita gak pake gravitasi Kemudian Kita setting Transport property nya Ya ini property air kan Densitasnya ya kira-kira 1000 Ini Fiskositasnya Ini untuk udara Fiskositasnya sekian Ini fisikositas cinematic ya Kita test cinematic nya sekian Terus densitasnya sekian Terus ini surface tension nya sekian Oke Nah karena tadi di persamaan Interform itu dia menghitung Juga surface tension disini Ya surface tension Nah ini karena kita menghitung Surface tension Surface tension itu definisi apa sih Gaya pada surface tension Nah itu dia Kita harus masukin yang namanya sigma Sigma ini adalah Coefisien surface tension Tegangan permukaan antara air Sama darah Makanya tadi teman-teman harus masukin Ini Exatnya sih 0,072 ya Oke Kalau sudah Sekarang kita coba ke Turbulen property Kita pakai K epsilon Ya Oke sekarang kita akan Coba Tadi konstan sudah Sekarang kita masuk ke Sistem ya Masuk ke sistem kita Apus-apusin aja Gak perlu Block mesh gak perlu Control dig perlu Dekan post part dig gak perlu Karena kita akan running Satu core aja Oke Ini set field dig Perlu ini buat nge patch Airnya Airnya Kemudian sekarang kita akan Menambah Ya ini copy aja dari sini Control dig Di copy Terus ini kita ubah Namanya menjadi Ini untuk membuat Bevel ya Untuk membuat Bevel Jadi kita harus Pakai topo set dulu Ya Topo set Big Nah seperti itu Coba kita edit Oke Ini Ini hapus Karena Ini kan control dig Settingan control dig Ini kita ubah Jadi Topo set ya Topo set Oke Nah Di topo set ini kita akan Memasukkan sebuah action Untuk mengambil Untuk membuat Suatu zona Zone Spesifiknya adalah Bandri Dengan nama nanti Outputnya bevel face Ya Nah bevel face Definisinya apa Definisinya Definisinya adalah ini Searchable surface to face zone Jadi dia nanti akan Nge-search ya Zona-zona ini Zona ini Yang dia itu Interference ya Yang lokasinya itu Ada di STL Di STL file Yang sudah kita masukin Nah makanya nanti Di sini Di constant Yang kita harus Membuat Suatu file Yang namanya Tree surface Tujuannya adalah Nanti supaya Si open form itu Mencari Si topo set ini Mencari Tree surface nya Di sini Jadi kita masukin aja Bevels nya Di sini ya Dia akan Mencari zona Yang Ada di sini Yang areanya itu Sama kayak bevels Di situ STL Yang sudah kita buat Jadi kurang lebih Seperti itu ya Maksudnya Dia akan cari Bevels Jadi yang Lokasinya sama Kayak STL ini Dia akan ubah Nanti zonanya Jadi Namanya bevel Faces Seperti itu Oke Nah sekarang Kita langsung aja Check mesh Nah ini check mesh Di sini kita bisa lihat Banderi kita Cuman ada Tank wall aja ya Namanya tank wall Tank wall aja Tapi kita belum punya Yang namanya Bevel Nah nanti namanya ini Ini kita kasih nama Bevel nya aja Biar bisa beda Mana nama Mana fungsi Bevel nya Oke Kalau sudah Sekarang kita akan Coba menggunakan Perintah Proposite Disini ya Proposite Oke Sekarang Coba kita Check mesh nya lagi Eh Bukan terus yang mesh Check mesh Check mesh Nah disini kita Udah ada Face zone topology ya Yang tadi sebelumnya Ini belum ada Di check mesh Ini gak ada Ya di check mesh Sebelumnya ini gak ada Checking face zone topology For multiple Play connected surfaces Disini No face zone found Nah disini sekarang Sudah Sudah ada Bevel nya Tapi dia masih Belum jadi Ini namanya Bevel nya Ini bevel nya Tapi dia masih Belum jadi banderi ya Disini Oke Nah supaya jadi banderi Sekarang kita akan Membuat suatu Fungsi baru Disini Ya Ini Ngambil dari Dari sini aja deh Dari toposite Kita copy Kita rename Namanya Create Bevel Ini namanya Terus Kita edit Ini objeknya Namanya Create Bevel Nah ini Sekarang kita akan Masukkan Fungsi ini Oh belum saya siapin ya Ini coba saya cari dulu Ininya dimana Karena kalau ngetik Lagi dari awal Ini ya Lama Pakai yang udah Habis Radin aja Sistem Create Bevel Dig Ya disini Oke Nah kita akan Pakai ini nih Create Bevel Dig Ini Sangat panjang Sekali Teman-teman Nanti tinggal Copy Paste aja Copy Saya taruh Sini dulu aja Ya Jadi nanti Ada suatu Ini Namanya Bevel Oke Jadi nanti Zone name nya Ini kita ganti Namanya jadi Bevel Bevel nya Bevel nya Nah Untuk bevel nya Bandari bevel nya Gitu Jadi nanti Tipenya itu adalah Dia adalah suatu dinding Ya Dia sebuah dinding Dan kita nanti Akan masukkan Masing-masing Bandari condition nya Dari si bevel ini Epsilon nya ini K nya ini Nat nya ini Nutida nya ini PRGH nya ini U nya no slip Alpha water nya juga Jadi juga Begitu ya Jadi nanti Ini akan Di ascent ke Semuanya ke Nilai 0 Atau bandari condition nya Oke Jadi ini Control save Save Coba disini kita Create Bevel Ya Override Oh Nggak mau Ini Ada yang Ketinggalan Ternyata Oke Jadi Ini Dicopy juga ya Teman-teman Jalan Interface only True Ini Control save Aja Oke Sekarang kita Coba Langsung Ini ya Create bevels ya Create bevels Override Oke Kalau sudah Sekarang kita Coba Cek mesh Oke Sekarang kita Udah ada Dua nih ya Udah ada Dua Ininya Bevel master Sama Bevelnya Slave Nah ini berarti Udah masuk Bandari ya Nah sekarang Kalau kita Load Disini Kita Masuk Ke Sini ya Ya bukan Sini Sini Kita Masuk Sini Kita Bikin dulu Suatu File Kosong Ini namanya Touch Result Result Dot Form Oke Ini Ini Tadi ada Disini Nah sekarang Disini Sudah ada Bevelnya Oke Sudah ada Bevelnya Oke Nah ini Bevelnya Kita bisa Lihat ya teman-teman Ini Bevelnya Udah ada Ini Teng wall Juga Udah ada Teng wall Ini yang Tadi ya Oke Jadi intinya Udah ada Sekarang Kita Akan Coba Cek Di Polymash Bevelnya Udah ada Betul belum Ini Udah ada Bevelnya Udah Masuk Dia Sebagai Dinding Terus Juga Di bander Disini Harusnya Dia udah Masuk Nah ini Nah ini udah Masuk Bevelnya Udah Masuk Oke Kemudian Langkah berikutnya Adalah Kita Masukin Percepatannya Percepatannya Kita Copy aja Dari 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 Ini Tadi Kita Rename Namanya Heavy Options Ini Heavy Options Ini Buat Memanipulasi Navier Stock Misalkan Mau ditambahin Term tertentu Akselerasi Dan sebagainya Jadi Pakai ini Kemudian Edit Disini Kita Kasih Nama Heavy Options Oke Kalau sudah Sekarang kita Coba Masukkan Persamaan Baru Bukan Persamaan Baru Term Baru Di Navier Stock Source Term Yang tadi Untuk Akselerasi Jadi Kita Kasih Tambah Akselerasi Teman-teman Tinggal Nambah Akselerasi Disini Nanti Ambil Data Akselerasinya Di Constant Axel Dot Dat Berarti Kita Harus Bikin File Akselerasinya Disini Namanya Axel Dot Datuk Terserah Namanya Mau Apa Kalau Sudah Ini Di Edit Nanti Akselerasinya Kita Akan Coba Masukin Seperti Ini Jadi Di Detik Ke 0 20 Ini Gravitasinya Tetap Konstan 10 10 Terus Ini Aras Sumbu Z Akselerasinya Ini Aras Sumbu X Pengereman Kalau Sudah Di Save Oke Kalau Sudah Di Save Kemudian Langkah Berikutnya Kita Akan Coba Memasukkan Air Kedalam Taki Pakai Set Field Set Field Dig Disini Ya Nah Ini Kita Masukin Aja Airnya Itu Nantikan Mau Disini Nah Pas Kita Gambar Geometrinya Disini Titik 0 Nya Kan Di Tengah Kebetulan Jadi Kita Pengen Di Isi Setengah Air Caranya Adalah Tadi Kita Tinggal Memanipulasi Ini Aja Mengedit Ini Oke Ini Kita Tinggal Masukin Aja Ujung Kiri Sama Ujung Kanan Koordinat 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 Nanti Yang Di Dalam Koordinat Kubus Itu Nanti Dia Akan Terisi Oleh Air Nah Ini Katakanlah Kita Kan Koordinat 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 Diagonal Nah Nanti Ini Kita Masukin Aja Untuk Disini Berarti Kan Nanti Min Y Koordinat Disini 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 Juga Min X Posisinya Jadi Min X Ini Rasal Aja 20 Gak Masalah Nanti Kan Yang Diambil Yang Di Dalam Box Itu Disini Min 20 Katakanlah Y Negatif Minus 20 Juga Terus Z Z Z Z Z Disini Ini Gampang Bawah Bawah 20 Juga Terus Nampil Yang Sisi Sono Itu Sisi Positif Diagonal Positif Berarti 20 0 Juga Y Jadi 20 Kemudian Ininya 0 Berarti Kan Yang Ini Titik Bawah Disana Titik Diagonal Atas Disini Berarti Ini 0 Karena Khususnya 0 Kita Pengen Setengah Kalau Sudah Control Save Sekarang Kita Isi Air Dengan Perintah Set Filt Nah Ini Kita Bisa Lihat Bahwa Ini Sudah Keisi Air 7.000 Itu Setengah Kita Punya 140.000 Cell Nah Ini Hampir Setengah Itu Sudah Keisi Oleh Air Kalau Sudah Kita Sekarang Masuk Ke Settingan Control D Control D Kita Simulasi 4 detik End Time Kita Mau 4 detik Delta P Kita Adjustable Nanti Mengikuti Current Number Ini Current Number Di Biar Running Lebih Cepet 6 Kalau Sudah Ini Di Set Saja Nanti Red Interval 0,0 25 Jadi Lebih Banyak Lagi Nanti Yang Disave Lebih Smooth Terus Kalau Sudah Sekarang Kita Sudah Sih Harusnya Coba Dicek Lagi Ini Interval Ini Gak Ada Oke Sekarang Langsung Aja Sudah Selesai Semua Ini Dicef Semua Kita Langsung Running Perform Cata Dia Please Supply Either P-Ref Sell Or P-Ref Point Oke Ini Dia harus ada Referensi Nilai P Kanan Itu Dia minta Masukin Di F-V F-V S-Chim S-Chim Ini Nah Kita Tinggal Masukin Ini S-Chim Oke Sudah running Oke sekarang tinggal tunggu aja ya Sedang proses running Terima kasih Oke ini runningnya sudah selesai Dan kita bisa Lihat ini Hasil simulasinya sudah bisa diambil Kita coba Buka result.format Kebetulan sudah dibuka Jadi tinggal di refresh aja Oke udah di refresh Oke kita udah bisa Manggil nih variable nya Ini terakhir Ini kita ke awal dulu aja Ini kita coba Tampilin ininya Semua banderinya Terus kita ambil Iso volume Iso volume Dari Alpha water Water disini Kita ambil 0,5 aja Sampai dengan 1 Di fullin aja Oke Nah disini kita bisa dapat Iron ya Oke Terus kita extract lagi Bevel Eh sorry Buan bevel Oke extract block Kita ambil Bevel ya Bevelnya Kita coloring nya Pakai solid color aja Seperti ini Oke Terus coba kita Play Wish Mantap Oke Sudah Air turun Airnya turun Dan Tujuan dari bevel ini Supaya Dia bisa Ini ya Jauh lebih tenang Gitu ya Nah Jangan lebih tenang Ini ya Airnya langsung tenang Ini ya Set 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 Oke Oke Sekarang Kita akan coba Mengambil data Elevasi ketinggian ya Buat tau Ini stabil Atau belum Gitu ya Kita coba Ambil Elevasi ketinggian Kita ISO Ini nya Dihilangin aja Terus Di Ambil Pake Counter Ya Counter Server itu ISO Surface Sebenarnya Alpha Water Kita ambil 5 Tengahnya Nah Ini Oke Kemudian kita ambil Slice Y Misalkan Apply Kita reset aja Reset Gak ada Reset ya Biasanya 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 Ini 0 Lagi Oke Kita apply Kalau sudah Dihilangin Terus Kita Ngambil Referensi Titik Kita Slice Lagi Ya Ini Kita ambil Disinilah Misalkan Nah Ini Kalau Jadi Gak Contour Dislice Jadi Garis Garis Dislice Di titik Ini Sobanya Dinah Nanti Ada titik Nih Kecil Banget Disini Titik Nih Oke Sekarang Kita coba Ambil Titiknya Kita Langsung aja Kita Data Overtime Yes Oke Kalau Sudah Nih Statistiknya Lalu Dihitung Karena Cuma Satu Doang Kita Average Oke Tunggu Oke Ini Variabelnya Sudah Keambil Kita Mau Ambil Gajah Yang Penting Kita Kan Pengen Ketinggian Air Ya Berarti Subuh Z Koordinat Z Kok Nggak Ada Ya Disini Coba Tadi Udah Ada Coba Dihulang Lagi Data Overtime Dihulang Tėr 안돼 Bi Overtime Vou oke ini terus ini kita cari Z ketinggian nah disini kita bisa lihat ketinggian airnya oke ini loncat ya terus nanti lama-lama dia gitu goyang-goyang dikit nanti dia sampai stable gitu ya kalau dilanjutin terus simulasinya terus kita juga bisa ambil pressure di bevelnya ini sekarang ambil pressure di bevel tinggal ini aja pressure ini kelihatan pressure ya ini kalau kita play nah ini pressurenya ya nah itu pas kena air pressure di bevelnya itu sangat tinggi sekali oke ya sebenarnya teman-teman kalau mau ambil fungsi forces juga bisa sih force gitu ya buat ini force yang dirasakan arah sumber X sumber Y kayak gitu gimana bisa juga oke oke jadi seperti itu ya simulasinya teman-teman kalau mau orang ranking file terus siap aja nah kalau ini ke arah ketinggian dari average Z jadi plot dari ketinggian oke sampai sini saja terima kasih selamat menikmati